Intro Medan, Pelita Bata Sejumlah relawan yang tergabung di forum relawan tagar tegak lurus menyatakan sikap dan komitmennya tetap menunggu arahan dari Joko Widodo terkait sosok calon presiden yang akan didukung di pemilu 2024 mendatang Sejumlah nama yang telah dideklarasikan partai politik tidak mempengaruhi sikap relawan tagar tegak lurus Hingga saat ini, kami masih menunggu komando dari Bapak Joko Widodo Siapa kemudian yang disebutkan beliau, maka kami akan ikut Yang pasti tidak untuk Anis Karena kita melihat latar belakang, jejak digital, perilaku, dan sebagainya Siapa wangsit yang akan diturunkan Jokowi? Kita tunggu, ujar koordinator relawan tagar tegak lurus dokter R.E. Nainggolan, MM saat temu ramah dengan puluhan perwakilan relawan di Sumut Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023 di Cafe Tiber Jalan Matahari Raya Medan Helvetia Komitmen untuk tetap menunggu arahan Jokowi Dikarenakan relawan tagar tegak lurus mengharapkan ada sosok yang akan melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah sosok negarawan yang memiliki kepribadian kebangsaan yang jelas Tapi tetap, kita menunggu arahan Pak Jokowi, ujar pendiri relawan Nusantara untuk Jokowi N4J itu Menurutnya, dari 48 organisasi relawan yang telah mendeklarasikan dirinya menjadi satu perkumpulan yang senantiasa tegak lurus mendukung Jokowi Memegang teguh amanat Jokowi yang mengatakan agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan dukungan Amanat itu kami pegang teguh dan kami sejak tahun yang lalu telah menyatakan satu kesepakatan dan kebulatan tekat untuk tegak lurus untuk Jokowi, ujarnya Dasar itulah, organisasi relawan belum menentukan siapa calon presiden yang akan didukung Sebelum ada sinyal yang pasti dari Jokowi, dan pada saatnya nanti pasangan pilpres sudah ditetapkan dan sudah ada sinyal dari Jokowi Maka relawan tagar tegak lurus akan bergerak sesuai dengan perintah Sampai dengan sekarang Jokowi telah mengatakan akan cawe-cawe dalam rangka melihat siapakah calon presiden yang terbaik untuk meneruskan pembangunan, ujarnya Pada pertemuan itu juga, R.E. Nainggolan menegaskan posisi relawan masih sama seperti pada masa yang lalu Relawan adalah perkumpulan yang bergerak sendiri dengan swadaya Tidak ada dana yang kita terima dari pemerintah atau lembaga tertentu Jadi kita bergerak dengan apa adanya Jika kita dibiayai, maka kita bukan relawan namanya, ujarnya Untuk itu, mantan Bupati Tapanuli Utara itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang masih tetap setia dengan menunjukkan integritasnya Dengan komitmen dan integritas yang dilakukan para relawan sangat pantas mendapat apresiasi pujian Kita terus mendorong kepada Bapak Erick Thohir untuk segera menerbitkan sertifikat relawan sebagai apresiasi terhadap para relawan Ujarnya menjawab pertanyaan seluruh perwakilan relawan terkait janji Erick Thohir kepada para relawan Acara yang dipandu oleh Toga Nainggolan itu berlangsung penuh keakraban Momen yang senantiasa dinantikan oleh para relawan untuk saling mensupport memberikan dukungan dan sumbang sih mengkawal proses politik di negara ini Yang menjadi fokus pertemuan adalah ungkapan terima kasih atas komitmen dan integritas para relawan Kemudian perkembangan isu politik nasional yang belum pasti membuat relawan harus menunggu wangsit Jokowi Dan kepada seluruh relawan untuk terus bergerak menghimpun relawan-relawan yang belum menentukan sikap sebelumnya kepada calon yang muncul untuk diajak bergabung di relawan tagar tegak lurus Terlihat hadir dalam pertemuan itu Fence Pelnpesi, Irsan Daulai, Budi Ginting, Dodi A, Golda Saragi, Berliana Siagian, Dr. Puan Maharani, Junjungan Simamora, Maria Elisabeth Hasugian, Dimpes Simamora, Ronto Purbah, Tiurma MS Hasugian, Sondang S, Berkat Sitorus, Aldi Saragi, Jadipain, SPD, MM, N. Darmawan, dan yang lainnya Acara ditutup dengan makan bersama dan saling berdiskusi satu sama lain Terima kasih Terima kasih